Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang gugus fungsi senyawa karbon pada soal kali ini disini diketahui bahwa pembuatan aldehyde itu bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah yang pertama dengan cara mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas yang kedua dengan cara memanaskan garam kalsium suatu asam monokarboxilat jenuh dengan kalsium format nah dari pernyataan yang sudah diketahui itu ditanyakan jelaskanlah dan tuliskanlah persamaan reaksi dari kedua reaksi tersebut atau dua cara itu nah mari kita kerjakan bersama-sama untuk menjawabnya berarti kita perlu tahu cara pembuatan senyawa aldehyde atau disini bisa ditulis senyawa aldehyde bisa dibuat dengan reaksi berikut ini jadi yang pertama disebut sebagai reaksi oksidasi alkohol primer yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan reaksi oksidasi alkohol primer dimana cara ini itu merupakan metode pembuatan aldehyde dengan cara mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas yang diperoleh dari pemanasan suhu tinggi nah hasil dari reaksinya nanti itu adalah berupa senyawa aldehyde dan gas hidrogen kalau kita tuliskan reaksi senyawanya itu yang pertama adalah alkohol primer jadi misalkan ini air terus ini OH seperti ini ini adalah alkohol primer dia dipanaskan atau dialirkan di atas tembaga pada suhu sekitar 250 derajat celcius dan akan menghasilkan senyawa aldehyde ditambah dengan H2 seperti ini reaksinya yang kedua yang kedua itu adalah reaksinya disebut sebagai reaksi reduksi asam karboksilat dimana kalau dari namanya saja pasti reaksi ini itu akan melibatkan reduksi dari asam karboksilat dimana reduksinya itu dengan cara memanaskan garam kalsium suatu asam monokarboksilat jenuh dengan asam format biasanya salah satu contohnya itu adalah sintesis dari asetal dehida dengan pemanasan campuran kalsium asetat dan kalsium format yang menghasilkan asetal dehid dan kalsium karbonat kalau misalkan kita tulis reaksinya adalah reaksinya seperti ini jadi yang depan ini itu merupakan kalsium asetatnya ditambah dengan kalsium format akan menghasilkan aldehyde dan CaCO3 seperti itu nah sekian jawaban untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati